Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Jember Kita lanjutkan lagi Sekarang tema 6 Ini alaman 107 Untuk pembahasan yang lain Ada di playlist ini Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Di bawah Silahkan di cek Kita akan bahas Ini alaman 107 Tema 6 Hewan dan tumbuhan Pak Surya mempunyai kebun Kebunnya cukup luas Kebunnya ditanami Pohon pepaya Mangga, bunga mawar dan lain-lain Tanamannya tumbuh subur Pepayanya ada yang besar Ada pula yang kecil Nah disini Pepaya ya disini Mangga, ada mawar Ini ayam Pak Surya memelihara Ternak Ada ayam petina Ayamnya ada yang besar Ada pula yang kecil Menentukan urutan benda Ya Ruang Setiap benda ruang Mempunyai ukuran Beberapa benda ruang Ada yang Besarnya sama Ada yang lebih kecil Ada yang lebih besar Perhatikan Nah Kedua bebek ini Sama besar Ya Sama besar Nah Itik atau bebek Sama ya Itik A Sama besar Dengan itik B Nah Kalau buah ini Beda Semangka Lebih besar Daripada Manggis Ya Semangka Lebih besar Daripada Manggis Kemudian Burung Lebih kecil Daripada Buaya Burung Lebih kecil Daripada Buaya Kita lihat Ayo Berlatih 5 Ayo urutkan Benda ruang Berikut ini Dari yang kecil Yang paling kecil Adalah yang B Yang B Kemudian Diikuti Yang A Ya Kemudian Ini yang lebih besar Lagi Yang C Yang paling besar Adalah yang D Kemudian Semangka Ini yang paling kecil Adalah yang B Kemudian Yang A Diikuti yang A Kemudian Yang lebih besar Adalah C Yang paling besar Adalah D Oke Ini burung Kita lihat Disini yang paling kecil Adalah yang A Kemudian Diikuti yang C B Dan Paling besar Adalah yang D Sepeda Ini juga Begitu Sepeda Yang paling kecil Adalah yang A Diikuti yang C Kemudian Yang D Yang paling besar Adalah yang B Kita lihat Durian Durian ini Yang paling kecil Yang A Ya Kemudian Diikuti yang C Kemudian Yang D Pang Paling besar Adalah yang B Oke Rangkuman Bangun Ruang sederhana Ini adalah Balok Ini Prisma Ya Balok Sebenarnya Juga Prisma Ya Prisma Yang ini Seperti Spesifik Namanya Prisma Segitiga Tapi Kalau kita Bilang Prisma Gitu Aja Mungkin Kita Bisa Membayangkan Prisma Segitiga Ya Ini adalah Tabung Bola Dan Kerucut Ya Sekali lagi Sebenarnya Balok Kubus Itu Semuanya Adalah Prisma Permukaan Balok Dan Prisma Datar Ya Permukaan Bola Melengkung Permukaan Tapung Dan Kerucut Ini Datar Dan Melengkung Bagian Alas Dan Atap Tapung Ini Datar Tapi Pinggirnya Atau Selimutnya Melengkung Kalau Kerucut Bagian Alas Yang Datar Selimutnya Melengkung Ya Jadi ada Melengkung Kalau ini Semuanya Melengkung Ya Semua Melengkung Kalau yang ini Semua Datar Ya Kalau Yang Tapung Dan Kerucut Ada Yang Datar Ada Yang Melengkung Refleksi Ayo Kerjakan Soal-soal Menguji Kemampuan Tiga Kamu Akan Tahu Tingkat Penguasaan Kunci Jawapan Ada Di Bagian Akhir Buku Ya Ada Nilainya Juga Sekarang Coba Kita Kerjakan Menguji Kemampuan Tiga Coba Sebutkan Tiga Bangun Ruang Di Sekitar Di Sekitar Di Sini Kita Punya Ada Misalnya Kaleng Susu Biasanya Berbentuk Tabung Ya Terus Topi Ulang Tahun Biasanya Berbentuk Kerucut Ya Kotak Tisu Tisu Biasanya Berbentuk Balok Atap Rumah Biasanya Berbentuk Prisma Lebih lengkapnya Prisma Sekitiga Prisma Terus ada Mungkin Buah Melon Ya Ini Bola Bola Semangka Juga Boleh Buah Semangka Buah Melon Itu Berbentuk Bola Semua Sudah Terwakili Tabung Kerucut Balok Prisma Bola Bagaimanakah Permukaan Bola Melengkung Ya Bagaimanakah Permukaan Tabung Datar Dan Melengkung Datar Pada Bagian Alas Dan Atap Ya Ini Ada Atap Dari Tabung Ini Bagian Alas Dari Tabung Ya Ini Adalah Atap Yang Bawah Ini Adalah Alas Keduanya Datar Sedangkan Melengkung Pada Selimut Tabung Bagian Mana Selimut Tabung Bagian Sini Ya Pinggirnya Sini Ya Bagian Sininya Ini Namanya Selimutnya Ya Melengkung Bagaimanakah Permukaan Balok Dan Prisma Balok Ya Ini Bentuknya Seperti ini Balok Balok Sebenarnya Adalah Prisma Tapi Di Buku Ini Kalau Dibilang Prisma Berarti Yang dimaksud Adalah Prisma Sekitiga Ya Prisma Sekitiga Seperti Ini Seperti Tenda Misalnya Ini Adalah Prisma Sekitiga Oke Kalau Bilang Prisma Disini Berarti Prisma Sekitiga Permukaannya Semua Permukaannya Datar Permukaan Datar Coba Sebutkan Beberapa Benda Yang Berbentuk Tabung Ya Berbentuk Tabung Seperti Ini Ya Bisa Kaleng Susu Kaleng Sardin Selotip Ya Selotip Gulungan Isolasi 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 Nah Terus Gulungan Tisu Ya Kemudian Apalagi Gelas Ya Terus Kemudian Cangkir Ini Berbentuk Tabung Juga Gelas Atau Cangkir Atau Muk Nah Ini Berbentuk Tabung Macem-macem Banyak Sekali Gambarlah Sebuah Kerucut Kalau Gambar Sebuah Kerucut Gambar Garis Ini Terus Garis Ini Terus Alasnya Ya Terus Ini Bagian Belakangnya Kita Gambar Putus-putus Seperti Ini Ya Kerucut Sekali Lagi Garis Ini Kayak Sekitiga Ininya Melengkung Terus Garis Putus-putus Inilah Kerucut Kita Menggambar Dua Buah Kerucut Gambarlah Sebuah Tabung Tabung Kita Bagian Atasnya Kita Jangan Lingkaran Agak Elips Karena Dilihatnya Dari Samping Terus Ini Bentuknya Sama Bentuknya Sama Tapi Bagian Dalamnya Kita Pakai Putus-putus Saja Sekali Lagi Tabung Bikin Seperti Ini Bentuknya Sama Dengan Ini Bagian Sininya Sama Dengan Bagian Sininya Terus Kasih Garis Sini Terus Kasih Garis Putus-putus Ya Ini Bentuk Tabung Gambarlah Sebuah Balok Kalau Balok Kita Pertama Gambar Persegi Panjang Dulu Terus Ini Kita Kasih Garis Yang Arahnya Sama Ya Arahnya Sama Panjangnya Juga Sama Terus Sini Kita Hubungkan Nah Ini Cara Pertama Cara Kedua Kalian Bisa Bikin Seperti Ini Terus Di Belakangnya Bisa Bikin Seperti Ini Yang Sini Putus-putus Bentuknya Sama Yang Sini Tidak Putus-putus Nah Ya Bentuknya Sama Terus Kalian Sambungkan Cara Kedua Nah Ini Yang Sini Putus-putus Karena Ada Di Dalam Disini Tidak Putus-putus Disini Seperti Itu Ya Ada Dua Cara Menggambar Banyak Caranya Tapi Yang Mudah Dengan Dua Cara Gambarlah Sebuah Bola Kalau Menggambar Bola Gambar Lingkaran Ya Terus Ini Biar Bagus Kasih Gini Ya Ininya Putus-putus Nah Kelihatan Kalau Ini Bola Ya Ditambahkan Seperti Ini Boleh Ininya Putus-putus Ya Kelihatan Kalau Bola Kelihatan Orang Jawa Bilang Ungkul Kelihatan Kalau Dia Itu Tiga Dimensi Ya Jadi Kalau Cuman Gini Aja Nanti Dikira Lingkaran Ya Atau Boleh Juga Kalian Menggambarnya Dikasih Gini Nah Ini Juga Kelihatan Kalau Ini Adalah Bola Ya Ini Kelihatan Bola Jadi Kelihatan Berwujud Gitu Ya Bervolume Kelihatan Bervolume Kalau Di Matematika Sukanya Seperti Ini Tapi Kalau Di Seni Lukis Ya Biasanya Kan Gini Kalau Kita Melukis Bola Ya Ada Kayak Bayangannya Jadi Sinar Datang Dari Sini Ya Kediatan Berdimensi Gambarnya Sebuah Prisma Kalau Gambar Prisma Boleh Seperti Ini Kayak Gambar Tenda Atau Gambar Rumah Ya Seperti Ini Ya Disini Putus Putus Ya Atau Boleh Juga Berdiri Kalau Berdiri Gambar Sekitiga Seperti Ini Ya Di Bawahnya Sama Sekitiganya Untuk Ini Lurus Ya Ininya Putus Putus Gitu Boleh Seperti Ini Gambar Seperti Ini Prisma Prismanya Ini adalah Prisma Sekitiga Oke Untuk Latihan Ulangan Semester Satu Ya Disini Akan Di video Berikutnya Ya Jadi Untuk Mendapatkan Video Tersebut Kalian Bisa Gunakan Playlist Ini Link Dari Playlist Ini Ada Di Kolom Deskripsi Oke Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh